Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Obatin Sawamu Channel yang membahas tentang dunia pertanian Di episode kali ini kami akan menginformasikan tentang benih padi Unggul terbaik yang pernah viral membahaskan panen hingga 25 ton per hektare Denis padi apakah ini? Simak terus videonya Dan jangan skip agar tidak ada yang kelebatan informasi penting yang saya sampaikan Sebelum melanjutkan videonya, kita intro dulu ya Intro Sebelum itu jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Terlebih dahulu, karena satu subscribe dari para petani sangat berarti untuk perkembangan channel ini Oke tidak berlama-lama lagi, mari kita pembahasannya Bersama saya David dan selamat datang di channel Obatin Sawamu, channelnya para petani Varietas padi yang ditanam oleh kelompok petani di desa Multigading, kejamatan Sanden, Bantul Ini menghasilkan padi hampir 3 kali lipat dibanding bibit padi varietas lainnya sahabatu padi Keunggulan dari varietas padi ini dibutihkan pada panen perdana yang menghasilkan sekitar 25 ton per hektare Padi ini adalah varietas padi HMS atau hidup makmur sebahtara ya sahabat padi Varietas padi HMS merupakan realisasi atas syarat kita dari anak marhum presiden kita yang kedua yaitu HM Cuarto Yang ingin melihat rakyat kecil terutama petani agar hidup makmur dan sejahtera ya sahabatu padi Pengembangan varietas padi unggul ini dimotori oleh Ibu Titik Suarto Keluarga cendana mengembangkan varietas padi yang unggul dengan melibatkan sejumlah ahli untuk melakukan penelitian Dan percobaan-percobaan ya sahabat mati Hingga akhirnya terciptalah varietas HMS yang juga seringkatan dari Haji Muhammad Suharto Padi HMS atau hidup makmur sejatarah dalam uji coba perdana di lahan perhatian kabupaten Bantul seluas 12 hektare Dan mampu menghasilkan 25 ton per hektare Menurut para petani pengunggulan dari varietas HMS ini terlihat dari bentuk malenya yang berbeda dibanding dengan varietas lainnya Jika padi biasa hanya mampu menghasilkan sekitar 150-490 maka varietas padi HMS mampu mencapai 440 bulir per malenya Sebelumnya padi HMS ini diperkirakan mampu menghasilkan hingga 15 ton per hektare Namun hasilnya justru melampaui pergeraan ya sahabat mati Yaitu 25 ton per hektare Padi HMS sendiri tergolong jenis padi jawa ya sahabat mati Padi ini memiliki umur panen sekitar 90 hari setelah tanam Dan berikut ini adalah deskripsi lengkapnya Umurnya kurang lebih 90 hari setelah tanam Tingginya kurang lebih 120 cm Bentuk batangnya kaku sehingga tahan terbaik ya sahabat mati Jumlah anakan produktifnya sebanyak 15-20 batang terimpun Jumlah bulir per malenya kurang lebih 400-500 bulir per malenya Dan untuk soal rasa nasinya pulen ya sahabat mati Bentuk bapak besar dan lonjong Dan untuk ketahanan padi HMS 700 ini tahan terhadap serangan jamur dan belas jajah berpati Serta padi HMS ini mampu tumbuh normal hingga ketinggalan 480 mdpl Dan untuk perawatannya cukup mudah ya sahabat mati Itulah tadi lihat sahabat obatin pembahasan tentang berpati unggul terbaik tahun 2022 Yang pernah viral menghasilkan 25 ton per hektare Semoga bermanfaat untuk sahabat obatin semuanya Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Untuk membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat untuk sahabat obatin semuanya Saya David dari channel Obatin Salamu Terima kasih sudah menonton hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, komen dan nyalakan tombol loncengnya Agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini